Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Dan dengan demikian Kamu semua mengetahui Ya saudara pada hari ini kita Sampai jumpa di video selanjutnya Antikristus Sampai jumpa di video selanjutnya Sehari-sehari Antikristus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kalau ngomong soal orang mungkin pada zaman itu Saulus bisa disebut sebagai anti-Kristus Karena sikapnya melawan Kristus Ya pada akhirnya kalau dia melawan Kristus ya kalah ya Justru dia malah menjadi pengikut Kristus Bukan hanya pengikut tetapi menjadi rasul Nah saudara-saudara kita perlu berhati-hati terhadap anti-Kristus ini Baik itu sebagai kekuatan, baik itu sebagai pemahaman Baik itu sebagai perilaku Kita perlu hati-hati agar Jangan sampai anti-Kristus ini Membuat kita, mempengaruhi kita Untuk tidak percaya pada Kristus Untuk membunuh iman kita Sehingga kita tidak lagi punya iman Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Karena itu yang diinginkan oleh kekuatan anti-Kristus ini Tetapi di sisi lain Kita juga perlu berhati-hati agar Anti-Kristus itu Tidak ada dalam diri kita Maksudnya kita juga perlu berhati-hati agar jangan sampai Justru sikap kita, pikiran kita, perilaku kita Membuat kita melawan Yesus Kristus Membuat orang lain Justru tidak percaya pada Tuhan Penulis surat Yohanes Surat 1 Yohanes Ini mengingatkan para pembacanya Agar berhati-hati Mengingatkan bukan Karena mereka belum tahu Tapi mereka juga sudah tahu Mereka tahu apa yang baik Apa yang benar Mereka tahu tentang kebenaran Nah Penulis surat 1 Yohanes ini Mengingatkan mereka untuk tetap berpegang Teguh pada kebenaran itu Yaitu bahwa Kebenaran yang dipegang itu Adalah Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Nah sudah setara kita bisa saja ya Di tengah-tengah arus informasi global Yang tak terbatas Banyak sekali informasi-informasi yang bisa masuk Yang bisa kita dapatkan Tapi tanpa kita tahu Mana yang benar Mana yang tidak benar Atau mana yang benar Dan mana yang sepertinya benar Di luar sana banyak Beredar pemahaman-pemahaman Yang secara logis Sangat masuk akal Tetapi menyesatkan Dan membuat kita bisa Jadi tidak percaya Pada Tuhan Yesus Kristus Di luar sana mungkin ada yang namanya Sekte-sekte tertentu Antikristus lah Namanya Namanya ya Tapi kalau kita melihat itu secara jelas Mungkin kita bisa siap Wah ini sekte antikristus Oh ini orang yang jelas-jelas antikristus Kita menjauh gitu Nah yang susah adalah Ketika Kita tidak menyadari bahwa Pemahaman Perilaku Tertentu Yang ada di hadapan kita Itu Adalah Wujud dari antikristus Jadi antikristus ini bisa Mungkin salah satu Salah satu Hal yang ada dalam antikristus ini adalah Seperti yang dikatakan dalam ayat 22 Bahwa ia adalah pendusta Pendusta itu Kalau orang yang berdusta Berarti dia sedang mengelabui Menipu orang lain Jadi dia berbohong Tidak mengatakan yang sebenarnya Nah siapakah pendusta itu Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus Pikiran-pikiran Logika Dan Perbuatan Antikristus Ini membuat Kita Melawan Kristus Membuat kita jauh Dari Tuhan Sebagai contoh Misalnya gitu Ketika ada Teman Atau keluarga Atau Kenalan-kenalan kita Misalnya Suatu ketika dia mau Ibadah Kebaktian Di gereja Lalu Kita justru Membujuk Dia Untuk pergi Ketempat lain Entah itu Jalan-jalan Entah itu Liburan Atau Pokoknya melakukan Sesuatu yang Menurut kita itu Menyenangkan Nah itu berarti Kita sedang menghalangi Dia Untuk mendengarkan Firman Tuhan Dalam Dia menumbuhkan Iman Dia Dan itu Berarti Kita melawan Melawan Kristus Sederhana kan Ya Kalau gereja kan Bisa kapan aja Ke gereja kan Kebaktian di gereja kan Setiap minggu Kalau minggu ini Gak bisa kan Bisa minggu depan Karenanya Kita manfaatkan Minggu ini Untuk pergi Ke tempat lain Pikiran yang Sepertinya logis Tapi Itu Kita membuat Diri kita Dan dia Jauh dari Tuhan Kalau ada orang Yang mau melayani Lantas kita Memujuk dia Untuk tidak melayani Melayani Tuhan Tentunya ya Itu Berarti Kita sedang melawan Kristus Kristus Kalau ada orang Mau berdoa Kita gangguin Walaupun Misalnya Kalau temen Suka bercanda Kalau suatu ketika Dalam Suatu kesempatan Dia mau berdoa Entah Makan Atau Malam Mau tidur Atau Mau ada Kesempatan Apapun Kita gangguin Maksud Kita Bercanda Kita sedang Menghalangi Dia Untuk datang Kepada Tuhan Nah Saudara-saudara Kalau Antikristus Sebagai satu Sekte Kita dengan mudah Kita bisa menghindari Kalau mereka sudah mengaku Saya adalah Antikristus Kita Sebagai pengikut Kristus Maka dengan mudah Kita bisa hindari Nah justru yang sulit Dihindari Adalah Ketika Pikiran-pikiran Antikristus itu Kekuatan Antikristus itu Hadir dalam Kehidupan kita Tanpa Kita Sadari Membuat kita Justru menjadi Pendusta Padahal Kita bilang Percaya Tapi sikap Dan perilaku kita Membuat Diri kita Dan orang lain Tidak percaya Pada Tuhan Jauh Dari Tuhan Nah biarlah Saudara-saudara Di pagi hari ini Kita diingatkan Bahwa Di zaman Akhir ini Kekuatan Dari Antikristus itu Begitu besar Begitu kuat Baik yang terlihat Maupun yang tidak terlihat Yang membuat kita Jauh dari Tuhan Dan bahkan Melawan Tuhan Biarlah Kita diingatkan Dan juga Diberikan hikmat Untuk tetap Percaya Kepada Tuhan Kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat kita Baik dalam perkataan Maupun juga Dalam perbuatan Dan pikiran kita Tuhan memberkati Mari kita berdoa Kami mengucap syukur ya Tuhan Untuk iman yang kau berikan Kepada kami Ajar kami Untuk kami Boleh tetap setia Kepada Tuhan Percaya Kepada Tuhan Dan tidak Melawan Menentang Kehendak Tuhan Dalam hidup kami Ajar kami juga Untuk kami Tidak Membuat orang lain Jatuh Tidak menghalangi Orang lain Untuk datang Kepadamu Sebaliknya Biarlah Melalui kami Orang-orang di sekitar kami Boleh Berjumpa Dengan Tuhan Bertumbuh Dalam iman Mereka Kepada Tuhan Pakai kami Ya Tuhan Untuk menjadi Alatmu Dalam memberitakan Firman Tuhan Kepada orang-orang Di sekitar kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Kasih Tuhan Mengiringimu Dan sayapnya Merindungimu Jangan Tuhan Tuhan Pegang Di dalam hidupmu Majulah Dalam terang Basinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton